Sesi berikutnya adalah Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis. Nah, di bagian Literatur Review, penulis di artikel ini membuka dengan bahasan tentang Cadbury Report. Cadbury Report ini merupakan salah satu laporan yang dihasilkan oleh Cadbury Committee di UK. Tempat penelitian ini dilakukan. Cadbury Committee itu dibentuk karena beberapa hal. Yang pertama, pada saat itu terjadi banyak kolapsnya perusahaan-perusahaan yang listed di London Stock Exchange. Jadi, mulai muncul masih tidak percaya dari investor terhadap informasi-informasi yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan yang listed. Salah satu produk dari Cadbury Committee adalah membentuk Cadbury Report yang mengatur tentang bagaimana tata kelola keuangan perusahaan. Nah, di dalam Cadbury Report atau Cadbury 1992 ini juga direkomendasikan bahwasannya bagaimana perusahaan menilai kinerja eksekutif dan bagaimana dasar pembelian kompensasi atau bonus kepada eksekutif itu harus didisklose atau diungkapkan di dalam laporan perusahaan. Nah, hal ini tujuannya tentu saja untuk memperbaiki tata kelola perusahaan baik dari sisi transparansi maupun dari sisi akuntabilitas. Oke, penelitian tentang pengaruh pengukuran kinerja terhadap pemberian bonus di dalam perusahaan masih relatif terbatas. Ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan penelitian ini dan juga beberapa peneliti telah melakukan penelitian ini dan menyimpulkan bahwasannya perusahaan-perusahaan cenderung untuk menggunakan ukuran kinerja non-keuangan itu biasanya adalah industri yang lebih regulated. Dan juga biasanya ada noisy di dalam pengukuran kinerja keuangannya. Selain itu, perusahaan yang mengadopsi inisiatif strategi yang berbasis kualitas atau dia lebih ingin menggunakan strategi yang berorientasi kepada inovasi, biasanya cenderung menggunakan ukuran kinerja non-keuangan. Nah, di sisi kiri ini Anda melihat ada sebuah contoh bagaimana pembobatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam dasar pemberian bonus kepada manajernya. Di sini dilihat bahwasannya aspek keuangan dan non-keuangan itu sudah dipertimbangkan di dalam pemberian bonus kepada CEO. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana hubungan antara manajemen laba atau earning manajemen dengan pengukuran kinerja. Kita sudah sama-sama pahami bahwasannya manajemen laba merupakan hal yang sering dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kita akan melihat apakah ada pengaruh dari metode pengukuran kinerja yang dipilih oleh perusahaan yang dijadikan sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada CEO itu akan berdampak terhadap aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasannya ukuran pengukuran kinerja yang sifatnya hanya keuangan saja atau dominan pengukuran kinerja keuangan saja yang digunakan dalam memberikan bonus kepada CEO itu dapat mendorong atau mendorong mereka untuk melakukan earning manajemen atau manajemen laba. Penelitian lain juga menemukan bahwasannya perusahaan-perusahaan yang melakukan fraud atau kecurangan di dalam laporan keuangannya itu biasanya mereka dinilai kinerjanya berdasarkan aspek keuangan saja. Nah, ada juga penelitian menemukan bahwasannya pengukuran yang sifatnya non-finansial itu sebenarnya lebih informatif. Dia bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif terhadap situasi sebuah perusahaan. Dan hal ini juga memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam pemberian kompensasi yang akan dia terima dan juga untuk perencanaan strategis perusahaan ke depan. Nah, penelitian lain menemukan juga bahwasannya salah satu alasan penting kenapa non-finansial performance measurement atau pengukuran kinerja non-finansial itu harus diberikan sebagai dasar di dalam pemberian bonus kepada manajer adalah untuk menghindari aktivitas manajemen labah tersebut. Nah, jadi dengan menggunakan non-finansial performance measurement, biasanya CEO akan lebih sulit untuk melakukan manipulasi. Nah, berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis pertama bahwasannya Kemungkinan manajemen labah itu akan lebih kecil dilakukan oleh manajer jika kinerja mereka dinilai berdasarkan aspek-aspek non-keuangan atau aspek-aspek pengukuran yang sifatnya jangka panjang dibandingkan jika mereka hanya dinilai kinerjanya dari ukuran finansial atau ukuran-ukuran jangka pendek saja. Oke, kita lanjut kepada hipotesis berikutnya. Penelitian menemukan bahwasannya untuk mendesain sebuah kontrak kompensasi yang optimal maka perusahaan harus menitikberatkan kepada aspek-aspek non-keuangan dan mulai mengurangi pembobotan aspek-aspek keuangan yang sifatnya jangka pendek seperti labah, akuntansi, dan lain-lain sebagainya. Nah, penelitian juga menemukan bahwasannya perusahaan harus lebih menekankan kepada non-financial performance measure dibandingkan financial performance measurement. Juga penelitian lain menemukan bahwasannya jumlah earning management itu akan menurun seiring dengan semakin bebesarnya pembobotan untuk pengukuran kinerja yang sifatnya non-keuangan. Nah, berdasarkan hal itu kita rumuskan hipotesis kedua bahwasannya manajemen labah atau manipulasi labah yang dilakukan oleh manajer itu akan lebih sedikit jika pembobotan pengukuran kinerja di dalam pemberian bonus kepada mereka itu sama atau lebih besar ditekankan kepada aspek-aspek non-keuangan. Jadi, intinya ketika perusahaan memberikan bonus atas dasar kinerja yang tidak hanya keuangan tapi non-keuangan punya porsi yang lebih besar maka earning management akan lebih kecil. Terima kasih telah menonton!